Dalam Seri Semara Kepakisan, Raja Bali pertama yang bertahta di Gel-Gel berkuasa sejak tahun 1380 hingga tahun 1460. Pada masa pemerintahan beliau pernah terjadi peristiwa penting yang menyebabkan nambar saudara. Igustipasok Gel-Gel meninggalkan jabatan mereka di Keraton Gel-Gel. Mereka berenam adalah putra-putra Igusti Agung Pasek Gel-Gel dari istrinya di desa Gel-Gel. Memiliki nama sama yakni Igustipasok Gel-Gel, mereka mendapatkan kepercayaan istimewa menduduki jabatan strategis di dalam pemerintahan yang menerima perintah langsung dari dalam Semara Kepakisan. Akan tetapi keistimewaan itu menimbulkan rasa iri hati dan was-was pada diri para petinggi Gel-Gel lainnya. Mereka khawatir Igusti Agung Pasek Gel-Gel bersaudara telah akan mendominasi jabatan tertinggi di pemerintahan dan kedudukan mereka sewaktu-waktu bisa tergusur karena Igustipasok Gel-Gel bersaudara mendapat perintah langsung dari dalam Seri Semara Kepakisan. Untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak mereka inginkan, maka Igusti Pasek Gel-Gel bersaudara kemudian diintimidasi baik secara skala maupun di skala. Akan tetapi semua upaya itu tidak membuahkan hasil. Bagaimanapun konflik itu membuat Igusti Pasek Gel-Gel bersaudara merasa terganggu. Dan untuk menghindari pertentangan yang lebih besar, mereka berenam kemudian bermusyawarah dan sepakat melepaskan jabatan mereka dengan meninggalkan keratan Gel-Gel. Mereka memutuskan untuk pergi secara diam-diam pada malam hari bertepatan dengan dilem sasih kepitu. Ada orang-orang setia menyertai mereka meninggalkan ibu kota kerajaan menuju arah timur sampai tiba di Bukit Buluh, Desa Gunakse. Dari tempat itu mereka kemudian melihat ada dua pohon beringin besar dan menjulang tinggi di arah barat laut. Terbersih dalam pikiran mereka bahwa pohon beringin itu pasti keramat. Mereka lalu berjalan ke arah pohon beringin itu. Tidak diceritakan berapa lama mereka berjalan, tiba-tiba saja mereka sampai di sebuah hutan yang di dalamnya tumbuh sebatang pohon beringin yang memiliki banyak akar tunggang atau akah dalam bahasa Bali. Hutan itu kemudian dirabas dan pohon beringin itu ditebang. Selanjutnya mereka membangun rumah di situ dan dijadikan tempat tinggal untuk Igusti Pasak Gel-Gel yang kedua atau nomor dua. Lama-kelamaan tempat itu berkembang menjadi sebuah desa yang disebut Desa Akah. Nama itu diberikan untuk mengenang bahwa di tempat itu dulu tumbuh sebatang pohon beringin dengan akah atau akar tunggangnya yang besar-besar. Igusti Pasak Gel-Gel yang kedua kemudian menjadi perbekal di desa itu dengan gelar Igusti Pasak Gel-Gel Aka. Ada pun Igusti Pasak Gel-Gel yang lain meneruskan perjalanan menuju arah barat laut. Suatu ketika mereka sampai di sebuah hutan lain di mana tumbuh banyak pohon andong berwarna hijau dan letak hutan itu ngandang atau melintang. Setelah merabas hutan itu mereka lalu membangun sebuah rumah yang kemudian dijadikan tempat tinggal Igusti Pasak Gel-Gel ketiga. Tempat yang kemudian berkembang juga menjadi sebuah desa itu diberi nama Desa Manduang untuk mengenang bahwa dulunya tempat itu adalah hutan andong yang ngandang atau melintang. Desa itu kemudian dipimpin oleh Igusti Pasak Gel-Gel yang ketiga bergelar Igusti Pasak Gel-Gel Manduang. Selanjutnya Igusti Pasak Gel-Gel bersaudara lainnya meneruskan perjalanan ke arah barat laut. Di dalam perjalanan mereka menjumpai tempat duduk dari batu berwarna hitam tetapi mereka abaikan. Dalam perjalanan selanjutnya mereka tiba di sebuah hutan lain. Seperti sebelumnya mereka kembali merabas hutan. Setelah merabas hutan mereka meneruskan perjalanan ke utara dan menjumpai sebuah bukit. Ketika mereka berbalik ke arah tenggara mereka kembali menjumpai sebuah bukit. Maka bukit-bukit itu diberi nama Bukit Gembar. Di sekitar tempat itu Igusti Pasak Gel-Gel bersaudara kembali menebang pepohonan mulai dari timur terus ke selatan, ke tengah, ke utara, dan akhirnya ke barat. Kegiatan kesana kemari itu disebut selesah-selesah dalam bahasa Bali. Maka dari itu setelah mereka membangun tempat tinggal di sana dan berkembang menjadi sebuah desa, tempat itu diberi nama Desa Selesahan yang lamat laun berubah menjadi desa selisihan termasuk wilayah Kelungkung. Berbeda dengan sebelumnya tidak ada di antara mereka yang menetap di desa itu. Mereka terus pergi ke arah barat mendaki bukit yang disebut Bukit Ularan. Dari sana mereka kemudian melihat lagi dua pohon beringin yang sejak semula mereka anggap pangker. Oleh karena Igusti Basak Gel-Gel bersaudara melihat lagi pohon-pohon beringin itu di arah selatan dari Bukit Ularan, maka nama bukit itu diganti menjadi bukit pengukur ukuran. Dari bukit itu mereka kemudian berangkat menuju arah selatan. Tempat tumbuhnya pohon beringin kemar itu ternyata sebuah hutan lebat di mana terdapat pula pohon tinggi dan besar lainnya termasuk sebatang pohon A. Seperti yang sudah-sudah mereka kembali merabas hutan termasuk pohon A itu. Belum sepenuhnya selesai merabas hutan, mereka lalu membangun sebuah tempat tinggal. Bertepatan dengan hari Minggu Wage Kelurut, Igusti Basak Gel-Gel yang sulung bertemu dengan seorang wanita hitam manis berambut panjang yang datang dari arah utara. Wanita yang membawa bakul bersih ketela rambat itu mengaku berasal dari desa Tista dan bernama Liluh Putugiri. Ia mengatakan bahwa ia hanya berjalan kaki mengikuti langkahnya tanpa tujuan. Igusti Basak Gel-Gel yang sulung kemudian mengawini wanita itu. Setelah selesai merabas hutan, Igusti Basak Gel-Gel yang sulung menetap di sana bersama istri dan saudara-saudaranya. Tempat tinggal mereka kemudian berkembang dan disebut desa Aan sebab tempat itu dulunya hutan di mana terdapat banyak pohon A. Dan Igusti Basak Gel-Gel yang sulung bergelar Igusti Basak Gel-Gel Aan. Suatu saat, Igusti Basak Gel-Gel keempat pindah ke Sangkan Buwana Pekandelan. Di sana ia lalu diangkat menjadi perbekal dan diberi gelar Igusti Basak Gel-Gel Sangkan Buwana. Setelah itu, Igusti Basak Gel-Gel kelima menyusul pindah ke Budaga Pekandelan. Di sana ia juga menjadi perbekal dengan gelar Igusti Basak Gel-Gel Budaga. Sedangkan Igusti Basak Gel-Gel ke-6 atau Yang Bungsu kembali ke desa Gel-Gel dan selanjutnya menetap di Banyar Pegatepan dan bergelar Igusti Basak Gel-Gel Pegatepan. Demikian kisah mengenai Igusti Basak Gel-Gel nambar saudara para putra Igusti Agung Basak Gel-Gel merujuk buku Babad Basak Mahagotra Basak Sanak Saptresi. Semoga ada manfaatnya. Rahayu. Terima kasih telah menonton!